Tersangka S alias Kuncung 51 tahun dan AS alias Bombom 31 tahun, komplotan pembobol spesialis rumah kosong ini diringkus jajaran Polres Sleman. Telah seorang tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat tidak ditangkap. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mencongkel pintu rumah yang sedang ditinggal pemiliknya dengan menggunakan linggis. Pelaku kemudian masuk dan menggasak barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Dari delapan rumah yang menjadi sasaran pencurian di antaranya di kecamatan Ngempelak, Melati dan Ngagli, komplotan ini berhasil membawa kabur berbagai macam barang berharga termasuk perhiasan dan uang tunai senilai lebih dari 200 juta rupiah. Pencurian pemberatan dengan modus rumah kosong. Jadi ketika rumah ditinggal oleh pemiliknya, pelaku memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis. Kekejadiannya itu berturut-turut mulai dari akhir Mei sampai awal Juni. Sementara itu polisi juga mengamankan sejumlah alat elektronik seperti laptop, tap, handphone, serta linggis termasuk sepeda motor sebagai barang bukti. Kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.